Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya masih dengan Pak Antok Pelambing saya mereview sebuah barang yang saya pesan beberapa hari kemarin yaitu berupa pipe cleaner masih tentang alat tukang wagon yang menurut saya wajib dipunyai ya wajib dimiliki ini kebetulan kemarin saya pesen yang merk celery celery anggot saya jadah brand yang cukup bagus juga karena saya pernah membeli guntingnya dengan celery cuman saya juga pernah sedikit-sedikit waktu beli yang kedua jadi segera kayak nggak sesuai spek jadi selerinya ada memang disitu tertulis celery cuman kok guntingnya kok beda gitu ya ini kalau buat pipa itu kita harus geseknya itu kayak yang pertama gitu ya jadi saya akan meleset dari spek atau gambar yang ada di HP ini sekarang saya pesan yang apa namanya pipe cleaner pembersih pipa pembersih pipa mampet ini belum saya buka jadi agak sedikit penasaran sesuai spek enggak langsung saya potong sini aja disinilah bulan-bulan sesuai spek hai 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 hari kita lihat bersama-sama tenggang ternyata juga agak sedikit mengecewakan sama biasanya kalau maruk celery di sini ini ada seperti stikernya cuma mudah-mudahan ini karena yang enggak ada stikernya aja cuma tetap dia adalah selera seperti ini barangnya beneran logamnya ini juga aneh yang bagus ya jadi fleksibelnya yang bagus cuma saya akan sedikit kecewaan di sini nggak ada biasanya kalau selera itu disini ada stiker selerainya seperti ini kita jarang saya komplain ya karena saya itu enggak mau pusing kalau udah enggak sesuai spek ya udahlah enggak saya enggak mau balik-balikin dan sebagainya karena memang ya harganya pun juga enggak terlalu mahal ini sepertinya alatnya bisa menggunakannya begini dari kalau anda ya seandainya ada pipa mampet atau saluran air mampet kita pegang segininya kita putus ininya seperti ini komentar ini saya memang agak sedikit pertanyaan ya tapi soalnya saya lihat disininya itu yang ada stiker selerainya jadi saya yakin itu memang udah-udah selera tapi kalau ini sepertinya kok seperti ini polos biasa akan-akan yang kalau kita nyari di toko online yang no brand ya ya begitulah memang ada memang semua itu ada baik dan tidak baik kadang-kadang ada penjual yang baik kadang-kadang ada penjual yang tidak baik atau kurang baik ya itu wajar sendiri bukan orang baik jadilah penjual yang baik dan teman-teman penghasilkan anda berkah sekian tip dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.